Saya pernah lihat loh, orang kalau kecewa sama Tuhan itu sambil nangis loh. Dia cerita kekecewaannya terhadap Tuhan itu sambil nangis. Nah, air mata itu jatuh sia-sia. Dia tidak menjadi benih waktu jatuh ke tanah. Dan dia, air mata gitu nggak membuat maju. Yang menabur dengan mencucur air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Yang maju dengan mencucurkan air mata. Air mata kayak gitu nggak membawa kemajuan, malah kemunduran. Jangan kira, setiap kali kalau kita berdoa, jika kalau kita nangis, Air mata itu akan menggugah Allah. Tidak semua air mata. Jenis air mata seperti apa yang sia-sia? Air mata self-pity. Air mata mengasihani diri sendiri. Air mata benci, benci aku. Ketidakpuasan, kekecewaan. Yang gitu tidak akan didengarkan. Lalu air mata seperti apa yang ditaruh Tuhan dalam kirbatnya? Yang didaftarkan di hadiratnya. Dan itu akan menjadi peluru doa. Itu kan menjadi modal kemenangan kita. Air mata seperti apa? Air mata ketaatan. Sakit memang, tapi demi taat. Meskipun saya harus menangis waktu saya menaati Tuhan. Itulah air mata ketaatan. Yang kayak gitu menghasilkan sesuatu. Air mata apa lagi? Air mata ketekunan. Rasanya sudah mau give up, mau nyerah di kilometer ini. Saya harus seret kaki rohani saya secara sengaja. Seret selangkah demi selangkah. Seperti orang kalau sudah kena struk. Dia harus menyeret-nyeret. Kalau saya harus lakukan itu, saya akan lakukan. Sekalipun kalau saya melakukannya dengan menangis-nangis, bahkan berdarah-darah, saya akan maju dalam Tuhan. Saya memilih untuk tekun dalam iman. Air mata kayak gitu terdaftarkan di hadirat Allah. Doa seperti ini mengundang kemenangan. Jadi kalau kita mau menang, tidak boleh self-pity. Kalau doa kita mau berarti, tidak boleh menghasilkan diri sendiri. Hati-hati tidak semua tangisan itu diterima oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.